Intro Ya, halo para sahabat, para kelompok pencapir Zaman dulu itu ada istilah kelompok pencapir Kelompok pendengar pembaca pemirsa Gila, itu menarik itu programnya Menteri Armoko pada waktu itu ya, menarik itu Ini APMD tampil dengan gaya baru, ini ada podcast Begitu tim humas selansing, ya saya ingin segera cepat Saya gak mau lama-lama, harus di test trip Nah, terdangan pertama kalau istilah orang Jakarta namanya kick off Nah, kick off kali ini kami menghadirkan Seorang sahabat bernama Saud Sinaga Saud Beni Sinaga ya Ini alumni APMD, dulu waktu nulis skripsi saya yang menemani Menulis skripsi tentang negara dan masyarakat dalam penanganan bencana di Bantul pada tahun 2006 ya, 14 tahun yang lalu Sudah cukup lama juga ya Dan bangganya 7 bab Nggak seperti mahasiswa biasanya, hanya 4 bab Itu artinya kalau 7 bab itu imajinasinya kaya Dan hasratnya ini yang penting ya Ada hasrat, ada Ada fashion, ada vocation, ada Ada imajinasi yang kaya Dari namanya, saya kira para Pemirsa tahu ya Nama Sinaga itu berasal dari mana? Dari Jawa Pak Dari Jawa ya Dari Jawa Kulitnya gelap sama dengan saya Tapi ini bukan naga jelita ini Naga jelita yang jumlahnya 9 atau 30 itu Bukan naga melata juga gitu Bukan pula naga yang jelalatan gitu Tapi ini naga jelita ini Kayak raya jelita ya Jadi mengapa naga jelita? Karena memang sudah cukup lama Itu bergaul, berjuang dengan petani swadaya Petani sawit swadaya Bersama seniornya Darto Nama belakangnya siapa ya? Mansuetus Mansuetus Darto Orang forest tapi namanya Darto ya Di Serikat Petani Kelapa Sawit cukup lama Dan kami mau bincang-bincang soal itu ya Soal kaitan antara Antara Serikat Petani Sawit Dengan petaninya Dengan dunia korporasi sawit Lalu petani dengan desa gitu Karena penting kalau APMD itu kan berkepentingan Dan saya pernah jalan bareng sama Sawit di pelalawan di Rio maupun di Sintang Ini bagaimana cara kita Sawit yang berdesa Desa yang bersawit menghubungkan antara desa dengan sawit Gini bro silahkan cerita terseralah menarasi pengalaman yang berapa tahun bergabung di SPKS dan Apa yang pelajaran pengalaman penting yang itu peroleh atau ambil Terima kasih Pak Terima kasih juga untuk kawan-kawan di Humas APMD Menarik nih program baru Semoga bisa terus didorong sebagai upaya Mendekatkan kembali beberapa informasi terkait desa dan mungkin akademisi atau praktisi yang bergelut di situasi itu Nah terkait dengan pengalaman di Serikat Petani Kelapa Sawit yang beberapa Sekitar 5-6 tahun Pak saya coba berdinamika di organisasi di kelembagaan petani sawit Jadi banyak hal yang menarik sebenarnya Seperti yang sudah Bapak sampaikan di depan kan Ini terkait dengan desa bersawit, sawit berdesa Nah ada juga pertanyaan terkait dengan itu Apakah kemudian kalau desa bersawit itu desanya mau disawitkan semua Kan tidak Nah dalam artian kan Pengalaman praktek teman-teman petani swadaya Dari sejarahnya memang petani ini kan tidak dibekali pengetahuan Petani sawit khususnya Tidak dibekali pengetahuan teknik budidaya Tidak dibekali pengetahuan merawat tanaman Karena rata-rata petani swadaya ini kan Yang awalnya dulu petani pangan, padi Atau mungkin karet tanaman perkebunan lainnya Tiba-tiba kemudian karena semakin besarnya industri sawit di Indonesia Kemudian membuka peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha di sektor lain Salah satunya industri jadi petani sawit swadaya ini Pengalaman praktek orang tua misalkan Pekerjaan utamanya PNS Tapi dia punya kebun sawit yang berada persis di sebelah perkebunan Oh sebelah perkebunan Jadi memang tahun 1991 Ketika orang tua pertama kali menanam di Sumatera Ada pertanyaan yang paling menarik Mau dijual kemana Pak? TBS-nya gitu Sementara saat itu sawit mungkin belum dilihat menjadi satu Satu usaha pertanian atau perkebunan Selain karet misalkan yang dominan di Sumatera Mungkin padi atau tanaman pangan lainnya Nah tapi menuju sekarang ini Peralihan fungsi kebun dari kebun karet menjadi kebun sawit terjadi Dari sawah menjadi sawit terjadi Ini menjadi persoalan tersendiri Di samping juga memang Nah harus kita akui kemudian Negara sedikit miss dalam hal ini Dalam artian Ingin industrinya besar Memberikan devisa cukup banyak Tetapi kemudian Ada hal yang sedikit terlupakan Nah ada peran petani di sana Nah mungkin petani plasma ini Ada satu lagi petani plasma dan petani swadaya Nah petani plasma ini biasanya itu include di perusahaan Penjadian asuh Tetapi kemudian petani swadaya ini kan semakin tahun Semakin bertambah Karena kemudian industri ini cukup menarik Bagi masyarakat di Sumatera Di Kalimantan gitu ya Nah ini cukup menarik Kenapa? Karena proses yang diketahui informasinya sebenarnya Tanam, panen, dan jual Sederhana itu Saya berpikirnya kemudian petani-petani sawit ini Nah beberapa praktek pengalaman Ini kemudian mendasarkan Ternyata petani ini tidak terkonek dengan Pemerintah desa Misalkan kemudian Kalau pengalaman praktek di Riau Banyak kelompok-kelompok tani Tapi lebih khusus pada pangan dan Perikanan peternakan Tetapi belum ada khusus tentang kelapa sawit Sementara kalau kita cek di lapangan Yang dulunya Lahannya perkebunan Karet maupun padi sudah beralih fungsi Nah itu yang sebenarnya yang di awal Yang sempat bareng dengan Bapak untuk mengerjakan Itu cukup menarik menurut saya Dan berarti ada ruang kosong antara Mendekatkan petani sawit ini Dengan pemerintah yang paling dekat Yaitu desa gitu Masih ada ruang yang memang harus diisi Karena harus kita akui pendampingan dan pengorganisasian petani sawit itu Tertinggal jauh Yang dibutuhkan hanya TBS-nya TBS-nya TBS itu apa? Tandan buah segar Pak Tandan buah segar Tandan Sedangkan pertama dibuka memang untuk perkebunan khusus Sebelumnya karet ya? Sebelumnya karet Kalau karet itu sudah zaman kolonial Zaman kolonial Pak Sudah lama Kalau ini apa Yang satunya lagi Tanaman sebelum itu apa? Ada Sebelum karet? Rata-rata kalau di Sumatera Karet langsung ke sawit Karena hampir berbarengan Dengan program Peer Trans Kadang-kadang ada program Dari pemerintah melalui Bank Dunia itu Bedanya Petani swadaya sama petani plasma itu apa? Siapa? Orang-orangnya berbeda atau bagaimana? Kalau perbedaan petani plasma dan petani swadaya itu Bedanya kalau petani plasma itu Dia dibawah manajemen perusahaan Jadi perusahaan ini punya kewajiban Dalam membuka dan mengelola satu industri perkebunan Dia berkewajiban membangun perkebunan Yang diperuntukkan untuk masyarakat di sekitar Dipagi? Tidak dibagi tapi ada peruntukannya Kalau misalkan kita pakai peraturan yang sekarang Perementan 98 tahun 2006 Ada Atau pakai undang-undang 39 Tahun 2014 terkait dengan perkebunan itu Perusahaan wajib membangun 20% Dari luas kebun intinya Untuk diperuntukkan untuk kebun plasma Jadi memang perusahaan untuk membangun itu ada kebun inti Ada kebun plasma Nah kebun plasma inilah yang diperuntukkan untuk masyarakat Di sekitar lokasi perkebunan perusahaan Nah petani-petaninya itu biasanya sebelum membangun kebun perusahaan Biasanya itu ada upaya dari perusahaan melalui pemerintah setempat Baik itu provinsi maupun kabupaten Untuk melibatkan desa kecamatan untuk berdiskusi Nah di proses itu sebenarnya penentuan siapa yang berhak Oh siapa yang berhak yang plasma Ya untuk plasma ini Siapa saja yang dilibatkan masyarakatnya Karena undang-undang memang mengharuskan perusahaan itu Melakukan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan Yang plasma itu rakyat cerita atau rakyat jelatan Yang plasma ini Terkadang memang Kalau pengalaman praktek Ada memang masyarakat yang membutuhkan Apa? Lahan dan memang membutuhkan pendampingan untuk ini Tapi tidak sedikit juga Kemudian ya orang-orang di sekitar penguasa dalam artian Misalkan bisa saja orang-orang dari pemerintahan desa Atau mungkin dari kabupaten Yang keluarganya ada di sana Itu ditempatkan Satu orang atau satu keluarga dapat berapa? Satu kakak biasanya dapat 2 hektare Oh 2 hektare Ada yang 20 hektare? Kalau untuk kebun plasma gak bisa 20 hektare Oh batasnya ada Batasnya ada Kalau untuk kebun plasma itu memang 2 hektare 2 hektare itu satu kapling Nah 2 hektare ini untuk 1 kakak Biasanya seperti itu Kalau yang swadaya itu mandiri usaha sendiri? Mandiri usaha sendiri Mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pembelian bibit, pemanenan, penjualan Dia usaha sendiri memang Terus kaitan antara plasma Lalu dengan petani swadaya dengan pemerintah apa? Apakah misalnya pemerintah itu melakukan sesuatu yang untuk meningkatkan Atau untuk mengembangkan atau untuk memberdayakan yang plasma maupun yang mandiri atau swadaya? Kalau program pemerintah ada untuk pendampingan dan pemerintah ini Pak Baik itu untuk plasma maupun untuk swadaya Tapi biasanya plasma ini sudah di bawah manajemen perusahaan Jadi untuk peningkatan kapasitas, pendampingan, pengorganisasian Memang kebun plasma ini sudah ada yang menangani Tetapi untuk petani swadaya Ini memang pemerintah sedikit belum hadir Kalau ininya sih Pak Karena memang pendampingan dari Yang paling dekat itu pendampingan itu paling ada di kabupaten Nah misalkan kayak PPL misalkan Nah PPL ini pun tidak banyak kemudian yang khusus bicara perkebunan kelapa sawit PPL di kabupaten Dan itu harus kita akui Yang banyak itu PPL pangan dan karet jagung Nah itu yang paling banyak Sehingga beberapa PPL di kabupaten pun belum banyak Yang memang khusus pendampingan soal perkebunan sawit swadaya Nah kalau secara program memang ada beberapa program Kayak Revit Bun Itu ada dari pemerintah pusat Tetapi itu digabungkan antara baik itu untuk perusahaan Dan yang plasma maupun swadaya Nah terakhir ini kan ada BPDPKS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Ini satu badan yang dibentuk Pak Jokowi Ketika rame-ramenya isu moratorium sawit ini Nah badan ini kemudian yang mengelola dana perkebunan kelapa sawit Yang salah satu tujuannya adalah untuk Apa? Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani kelapa sawit swadaya Nah tetapi teman-teman SPKS Aku pikir sedikit mengkritik ini Dalam artian Gak apa-apa banyak juga gak apa-apa Harus dikritik banyak Betul Pak Karena tidak berdampak secara maksimal di lapangan Nah salah satu program pemberdayaan petani sawit ini kan Peningkatan kapasitas gitu Pak Nah upaya-upaya ini Belum banyak dilakukan Itu yang plasma sama inti itu apakah dia semacam shareholding gitu ya Atau bagaimana shareholding itu kan bagi hasil atau semacam bagi resiko bagi hasil bagi modal gitu Atau gimana polanya Kalau polanya disebut polanya manajemen satu atap Pak Nah istilahnya disebut dengan manajemen satu atap Nah pola manajemen satu atap ini Kebun plasma Sebelum ditetapkan untuk siapa Dimana lokasinya Nah itu bagian dari perusahaan dan pemerintah untuk melakukan itu Nah perusahaan dalam hal pembukaan lahan Penyediaan bibit Penanaman Perawatan Sampai dengan 3 tahun pertama Setelah ditanam Itu dikelola oleh perusahaan Setelah itu Kemudian Manajemen satu atap Melibatkan Petani plasmanya tadi Yang sudah ditunjuk dan memang sudah disepakati bahwasannya itu petaninya Untuk terlibat bekerja Untuk perawatan setelah masa panen Jadi modelnya memang Secara rafia Saya sebagai petani plasma Di rumah saja Dapat bulanan nih Jadi modelnya kayak gitu Sehingga Ada kritikan untuk Untuk pola ini Petani plasma yang gak tau dimana lahannya Bagaimana Kualitas tanamannya Nah itu menjadi Itu yang Sekian banyak itu Korporasi atau perusahaan itu Tanah itu beli Atau sewa Atau gimana sih Pada dasarnya korporasi kan hanya punya hak guna usaha sih Guna usaha Hak guna usaha Terus dia membayar ke siapa Ke negara Negara Tanahnya siapa itu Kalau kita pakai itu tanahnya negara Masa tanahnya negara semua Konteksnya kan begitu Yang mengeluarkan izin kan negara Hak gunanya kan dikeluarkan oleh negara Nah yang punya Bukannya itu kan tanahnya kan ada Tanah masyarakat ada juga kan Kemungkinan itu Ada Di dalam Makanya banyak konflik ketika Perusahaan Sudah mulai punya Hak izin Usaha Hak lokasi lah Sebelum izin itu adalah hak lokasi Hak lokasi ini Sudah banyak terjadi konflik Sebenarnya di Masyarakat di perkebunan Antara Masyarakat di desa dengan perkebunan Atau masyarakat adat dengan perkebunan Sudah terjadi ketika Ijin lokasi itu muncul Karena yang menetapkan izin lokasi itu memang Pemerintah provinsi Nah desa Kalau dia bisa dapat 80 Lalu klasmanya 20 Gak dibalik gitu kan Logika yang dipakai Karena Masyarakat di desa itu Tidak mengerti cara budidaya Cara budidaya ya Iya dan praktek Budidaya perkebunan Pengelolaan perkebunan Di negara lain itu Saya gak sebut negaranya itu ya Kan Ada produksi sama Industri kan Kebun sama industri Kalau kita mau share holding Yang memakmurkan rakyat ya Kebunnya 80% Untuk rakyat 20% untuk industri Lalu Untuk korporasi Lalu proses industrinya Proses pengelolahannya 80% Kepada korporasi 20% untuk ini Ini namanya Share holding yang Yang lebih adil kan gitu Saya tahu Mau mendalami tadi ya Ternyata gak baik-baik saja ya Artinya ada tragedi ya Ada Ada konflik Terus apa Ada lagi itu Misalnya Apakah dengan 20% Lalu ada Suadaya Itu memberikan Kontribusi Sembangan kemakmuran Yang cukup Signifikan Untuk petani Atau untuk rakyat Kalau secara signifikan Sebenarnya Tidak juga Begitu Karena Misalkan yang 20% tadi Yang kebun plasma tadi Sampai dengan Masa satu Tanam Dalam artian 25 tahun Sawit ini bisa diproduksi Sampai dengan Produksinya habis Bisa saja Petani itu belum lunas utangnya Karena kebun plasma ini kan Diakatkan Jadi biaya Pembukaan lahan Biaya Pembuatan bibit Perawatan Penanaman Panen pertama Dan Biaya transportasi Dan segala macam Ditanggung oleh Petani plasma ini Nah Biaya yang ditanggung ini Dikeluarkan oleh perusahaan Perusahaan Pinjam uang ke bank Jadi yang bayar kredit Petaninya Jadi Dari situ saja Sebenarnya Kalau dibilang Berhasil Masih bisa kita diskusikan Sebenarnya tidak Itu di petani plasma Di petani swadaya Belum banyak Kemudian petani swadaya Yang punya lahan Misalkan Dua hektare Atau empat hektare Itu cukup Berproduksi baik Dan memang Mendapatkan penghasilan Cukup baik Karena memang Yang dibutuhkan adalah Petani plasma itu Ditekan soal Di soal harga Dan kualitas Nah persoalan itu Tidak juga menjamin Pekebun swadaya Ataupun Konon Pekebun plasma ini Bisa Jauh lebih baik Tetapi ada Ada harapan Ketika kemudian Penguatan itu Dilakukan Karena Sejarah sebelumnya Sebenarnya Kebun itu Hanya memiliki 20% Kebunnya 80% itu Punya masyarakat Kebijakan sebelumnya Jadi Ada kebijakan Sebelum hadirnya Permintan 98 ini Ada permintan Di tahun 2006 Kalau tidak salah Itu sebenarnya Memberi ruang Lebih luas Pengelolaan Kebun Untuk masyarakat Di tahun-tahun sebelumnya Tetapi hadirnya Permintan Nomor 2006 ini Kemudian Karena Persoalan tadi Misalkan Kredit itu Macet Masyarakat Dinilai Tidak bisa Membayar itu Menjadi utang Dan beban Perusahaan Makan Pakai logika Itu Oke semua Diambil Alih perusahaan Sehingga Dibalik 80% Untuk perusahaan 20% Punya masyarakat Nah itu Yang membuat Sebenarnya Permintan ini Sedikit Mendegaskan Bahwasannya Yang Punya Industrinya Harus Perusahaan Tidak bisa Masyarakat Kan Kepun Sama Industri Bisa 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 Sebenarnya Bisa Dalam Dalam Hal Misalkan Asal Industrinya Tidak Pada Pengelolaan Dan Produksi Bahan Baku Kayak Tembako Tembako Itu 90an Persen Milik Rakyat Kalau Industrinya Milik Korporasi Nah Karena Dari Awal Sampai Ujung Perkebunan Kelapa Sawit ini Menghasilkan Maka Tidak ada Perusahaan yang Mau rugi Ambil dari Pembuatan Kebun Transportasi Panen Pabrik Pabrik aja Dia untung banyak Tidak hanya minyak Diambil Ampas Ampas juga Diambil Limbah Juga Bisa Dijual Tidak Merugi Dari Hulu Keilir Biasanya Ini ada Dua Poin Ada Ijin Satunya Lagi Sertifikat Ispo Saya Tidak Ngerti Kalau Petani Kecil Gimana Mengakses Dua Barang Kalau Ispo Kan Wajib Wajib Baik itu Untuk Perusahaan Perkebunan Maupun Untuk Petani Yang Ujatkan Siapa Negara Negara Mewajibkan Ispo itu Apa Indonesia Sustentable Palm Oil Jadi Distanarisasi Distanarisasi Indonesia punya Standarisasi Sama perguruan tinggi Diakreditasi Sama perguruan tinggi Mereka jadi Teman untuk Membantu Gitu ya Nah Sedangkan RSPO Ini memang Akreditasi Yang Yang dikeluarkan oleh Perusahaan-perusahaan Eropa Dan berbagai Sektor gitu ya Tidak hanya perusahaan Tetapi juga Pembeli Dari Produk Sawit ini Mereka ada disana Di RSPO ini Nah Untuk mengaksesnya Saat ini Untuk Ispo Belum banyak Petani Swadaya Karena mengakses ini kan Gak bisa sendiri pak Jadi harus Berorganisasi Harus punya Kelembagaan Harus punya Pendampingan Karena Untuk Saat ini Memang Persoalan lainnya Dari sertifikasi ini Adalah Yaitu Monopoli sertifikasi Jadi Karena petani Tidak mengerti Dalam tanda kutip Dianggap Tidak mengerti Tidak mengetahui Sehingga harus ada Kemudian Pendamping Sertifikasi Yang biayanya Tidak sedikit juga Nah Dibilang susah Iya Karena landasan Paling dasar Baik Ispo Maupun RSPO Itu adalah Hak Pengelolaan Tanah Atau hak Atas tanah Nah Selama ini kan Persoalan Di Indonesia Persoalan Pengakuan hak Atas kepemilikan tanah Termasuk petani Punya persoalan itu Nah Ini menjadi Persoalan yang Paling rumit Ispo misalkan Untuk mengakses itu Syaratnya Petani harus punya S.A.M 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 Tidak boleh Surat keterangan Dari desa Tidak Boleh surat keterangan Dari kecamatan Nah RSP Sedikit Memberi ruang Bisa Surat keterangan Dari desa Bisa sedikit Surat keterangan Dari Caman Tapi kalau ada Surat kepemilikan Lahannya itu Jauh lebih baik Ada proses Yang memang Indikator Yang harus dipenuhi Petani Untuk Mengakses Ispo Maupun RSPO Itulah yang saya sebut Lalu Sawet ilmiah Sawet ilmiah Mulai dari Tanam Terus Kemudian Tadi ada Manajemen Satu atap Jadi Manajemen Ilmiah Kalau Nancy Beluso Bilang ini Hutan ilmiah Sawet ini Sawet ilmiah Yang secara Garis besar Dia tidak Menciptakan Penguatan Kedaulatan Sama petani Gitu ya Kalau itu nyata Kedaulatan itu Salah satunya Misalkan Karena ini berhubungan Dengan 17 Agustus Kemerdekaan Petani Terhadap menentukan Harga TBS Itu tidak ada Karena penentuan Harga TBS Itu dilakukan Di provinsi Yang dilibatkan Ya perusahaan-perusahaan Jarang kemudian terdengar Dilibatkan Kelompok Tani Atau organisasi Petani Pernah membandingkan Antara Komoditas Sawet dengan Tembakoh Kalau saya sih Pengalaman belum Belum ya Belum ya Dunia tembakoh Seperti apa Belum Pernah melihat ya Karena dari sisi Kepemilikan Dari sisi kepemilikan itu Saya pernah membaca Di National Geographic Dia membandingkan Antara Minerba Tambang itu Dengan Tembakoh Jadi kalau 90% Tembakoh itu Milik rakyat Sebaliknya Kalau Kalau yang Minerba 90% itu Milik Ini ya Milik Korporasi Nah Sawet kayaknya Serupa kayak Tambang juga ya Nah Kalau berdasarkan Data kepemilikan Misalkan Hari ini Kementerian Pertanian Atau Dirjenbun Datanya kan Sekitar 17.000 hektare Nah 60% itu Dari 17.000 itu Itu sebenarnya Dikelola oleh Masyarakat Baik itu dalam bentuk Berapa 60% 100 berapa 17.000 hektare Bukannya lebih Nah itu pakai data Ini Data Apa Kementerian Pertanian Melalui Dirjenbun Mungkin data dari Teman-teman KPK Maupun Beberapa lain Akan berbeda Nah Karena kan Persoalan pendataan Kebun ini Terkait Ya itu tadi Kejelasan Hak Terus dimana Siapa pemiliknya Nah itu kan menjadi Tidak jelas Kalau sawet ilmiah itu kan Nggak akan bicara tentang Hak Kedaulatan petani kan Yang dibicarakan itu ya Hal-hal yang sangat ilmiah Kalau ilmiah itu ya Akan semakin jauh dari rakyat Dan semakin jauh pada Semakin dekat pada Tenggulak Itu dimana-mana Begitu dan Karena itu yang namanya Ilmiah-ilmiah Entah sawit ilmiah Wang ilmiah Atau Hutan ilmiah itu ya Dia Tidak memakmurkan rakyat Jadi Jangan-jangan itu Para petani Suadaya itu Namanya subsisten hidupnya ya Subsisten aja Bisa berkembang menjadi lebih baik Atau Hanya hidupnya ya Gitu-gitu aja Lebih banyak gitu-gitu aja Gitu-gitu aja ya Karena kan biaya produksi Dan Untuk Pendapatan hasil penjualan Ya habis disitu saja Iya sama ya Jadi memang Itu Saya kira hampir sama ya Dengan hutan Ini kan alam Orang melihatnya secara ekonomi Ekonomi yang sangat ilmiah Hitung-hitungan Ada kalkulasinya Semuanya dihitung Ini uang Dan sebagainya ya Jadi lalu melihatnya Alam itu sebagai sumber daya SDA Ini alam itu Diesploitasi menjadi sumber daya Menjadi Duit Lalu yang kedua Ada ekologi Ngomong Sustainable Sustainable Padahal sustainable itu Ya intinya kan Sebenarnya intinya menjual Dengan cara melestarikannya Sebenarnya Tapi intinya menjual Nah yang ketiga kan Kita melihat secara sosial kan Secara sosial itu Entah sawit Entah hutan Atau alam itu Sebagai livelihood Tapi ini hanya sisanya-sisa kan Kalau orang Dulu Orang dimanapun Dia melihat Ya Masyarakat dimanapun Termasuk masyarakat terdat itu Kan intinya Kecukupan Keseimbangan Sama Keberlanjutan Keberlanjutannya itu Caranya itu ya Gini Kalau mengambil satu Cukup Gak perlu mengambil sepuluh Karena yang sembilan itu Punya anak cucu kan Begitu datang korporasi kan Nalarnya jadi beda Kalau kita bisa mengambil sepuluh Kenapa hanya mengambil satu kan Jadi itu Terus kemudian Saya ingin mendorong Sebenarnya Ya Alam itu harus kita lihat Secara politik Secara politik itu Artinya hajat hidup orang banyak Itu selai konstitusi lah Kita kembalikan Hajat hidup orang banyak itu Saya Kata itu saya sangat suka Sehingga Kalau kita kembali Ke hajat hidup orang banyak Yang namanya Hak kedaulatan itu Menjadi penting Nah ini Masih ada dua pertanyaan Yang mau saya suka Yang satu lagi ini Ini hubungan antara Petani, sawit, sama desa Itu gimana itu Di lokasi Ini kan secara fisik kan dekat nih Petani, sawit, sama desa Ini kan dekat Tapi secara sosial Secara politik Kayaknya jauh ya Kalau secara Politik dalam artian Misalkan Kalau ada pilkada Mereka pasti dekat Pilkada situ Dan pilkada itu Pasti dekat dengan Perkebunan kelapa sawit Iya Nah Saya sepakat kemudian Ketika melihat Ternyata Desa Itu Dalam arti Sawit tidak berdesa Dan desa kemudian Melihat Tidak melihat sawit ini Sebagai potensi Yang bisa dikelola Ataupun kemudian Bisa ditatar jauh lebih baik Nah karena memang Mungkin di desa Ini cuma hanya Praduga Mungkin di desa Belum menjadikan Isu Apa Tata Tata kelola Atau tata wilayah Tata ruang Itu menjadi Salah satu Modal yang bisa Digunakan oleh desa Karena kan pada dasarnya Misalkan Kalau terjadi penambahan Perluas perkebunan Harusnya desa punya Jawaban atas itu Misalkan di desa saya punya Dari tahun sekian Oh Meluas menjadi tahun sekian Nah selama ini kan Biasanya desa Tidak punya data itu Begitu juga dengan petani Jarang kemudian Melaporkan Atau memberitahu Informasi Saya Menambah luas Lahan perkebunan Sawit saya Jadi desa Tidak ada gunanya Bagi petani Swadaya Di satu sisi ya Tapi berguna ketika Nanti mau jual beli Harus ada surat SAM Atau misalkan Berguna nanti Kalau mau sertifikasi ISPO dan RSPO tadi Oh Hanya sebatas administrasi Nah Tapi Sawit ini Tidak bisa berdampak Bagi desa Begitu juga desa Tidak bisa mengelola Sebenarnya Harusnya bisa mengelola Ini kan sebagai Sumber Yang saya maksud Dekat cara fisik Dan ternyata Dekat cara administratif ya Tapi tidak dekat Cara sosial Dan cara politik Cara sosial itu Maksud saya Ini mereka Berinteraksi terus Ini petani Ini desa Pemerintah desa Keluar desa Saling berinteraksi Tapi yang interaksi itu Membicarakan soal sawit Yang kedua Lalu politik Politik itu bukan Maksud saya Bukan dalam Belkades 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 Tapi Oh ini ada Konsolidasi ini Mengkonsolidasikan Kepentingan dan tujuan yang sama Antara Petani sama Ini Nah Kalau di pelanggan praktik Jauh Pak Jadi tidak memang dekat Secara politik Karena memang Harusnya kan pendataan Data potensi desa itu Termasuk juga data Luas pengelolaan Lahan perkebunan Baik itu sawit Maupun karet di desa Yang mungkin yang punya sawit Ataupun desa memang yang punya Perkebunan lain Misalkan sawit Dan dia harus punya Harus bisa Punya data itu Nah saat Sekarang ini Tidak banyak Kemudian desa Menjadikan Apa Pemetaan potensi Dan pemetaan aset Itu berfokus pada Misalkan Luas Lahan dan Peruntukannya Itu di satu sisi Di desa Tidak menjadi isu utama Begitu juga Bagi petani Ketika saya Berurusan dengan desa Itu berurusan dengan Duit Administrasi Yang terlalu Susah Panjang Libet Tidak jelas Nah itu yang membuat Kemudian Apa Petani sawit Dengan pemerintah Itu jauh Tapi ketika Soal administrasi Misalkan Yang paling ditakuti Petani sawit Adalah soal pajak Pajak Tapi kemudian Desa Membutuhkan itu Dalam artian Lu kan desa Gak bisa narik Pajak dari sawit Tapi kan dia yang Punya data Iya 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 Saya kira Itu nanti Jadi Bahan Pembicaraan berikutnya Tapi poin saya Begini ya Jadi Desanya sendiri Ada desa Tapi tidak berdesa Betul Tidak berdesa ya Apalagi bersawit ya Itu dunianya jauh itu Sawitnya gak berdesa Desanya Gak bersawit Desanya gak mikir sawit Sawitnya juga gak Menentrasikan Gak terkonsolidasi Pada Desa Sehingga ini kan Poinnya Poin yang mau kita Sampaikan Kepentingan ABMD itu kan Yang paling awal kan Bagaimana desa itu berdesa kan Yang pertama Kemudian yang kedua Ini Kita Challenge Menantang Sawit ilmiah Sawit ilmiah itu Sawit yang Tidak berbiak pada rakyat itu Kemudian yang ketiga merajut hubungannya Secara Sesulgi secara politik Antara desa dengan sawit Termasuk nanti secara ekonomi politik Dalam bisnis Jadi artinya Sebenarnya Bisa mutualism Bisa hubungan yang bermutu Mutualism Bisa Bisa sekali Nah Kemudian pertanyaan Yang terakhir ini kan Lalu ada SPKS itu kan Lalu Selama ini Apa yang diperjuangkan SPKS dan Pelajaran apa yang diambil Dari Pengalaman SPKS Apa yang diperjuangkan Kawan-kawan serikat Petani kelapa sawit ini Tentu bagaimana Kemudian Petani sawit berdaulat atas Pengelolaan perkebunan Sampai dengan kemudian Berdaulat atas harga Nah selama ini kan Harga itu Ditetapkan secara sepihak Hanya antara Perusahaan dan pemerintah Keterwakilan petani Masih minim di sana Yang kedua Monopolinya Masyarakat Atau petani sawit itu dibiarkan Face to face Dengan tengkula Tidak dengan kemudian Pemegang kebijakan Terkait penetapan Jadi pemerintah tidak Menjalankan fungsi proteksi Terhadap Di situasi ini memang Ya banyak Kemudian petani Suadaya itu Lebih banyak Face to face Dengan tengkulanya Di satu sisi Tengkulanya Bisa memberikan pinjaman Untuk petani Untuk kebutuhan hidupnya Di sisi yang lain Petani terjamin Buahnya pasti dibeli Jadi mutualisme itu Cukup mengikat Mutualisme Klientelisme Nah itu yang terjadi Bagi petani suadaya Nah Kemerdekaan Untuk berorganisasi Dan kemudian Didorong Untuk terlibat Dalam penentuan harga pun Tidak banyak Kemudian Bermunculan Kelompok tani Khusus petani sawit Atau misalkan Organisasi-organisasi Petani sawit Di Indonesia ini kan Baru cuma ada Sekitar 4 Ada SPKS Kemudian Asosiasi petani Kelompok sawit Di Indonesia Terus ada Samade Terus ada Aspekpir Mungkin sekitar 4 Mungkin di kabupaten Kabupaten yang lain Sudah punya asosiasi Asosiasi Secara Mandiri-mandiri Setiap kabupaten Itu ada Tapi kemudian Pengorganisasi Petani sawit ini kan Sangat dibutuhkan Karena Mengapa dibutuhkan Karena memang Industri ini Apa ya Memang didorong Untuk Karena saya masih bisa Tanam panin Dan jual Maka saya tidak Butuh organisasi Tapi ketika Kemudian harga saya Jatuh Mana nih organisasi Saya butuh Organisasi Nah itu memang Dibiarkan Nah kepentingan Serikat petani Kelompok sawit Tentu Di sana Bagaimana kemudian Petani ini Berorganisasi Punya kekuatan Dan bisa mempengaruhi Kebijakan Tidak hanya mungkin Di nasional Tetapi juga Mungkin jadi Isu Salah satu isu Berdesa Begitu Karena Kelompok-kelompok Tani yang dibentuk Biasanya Bias Dengan Teman-teman Petani sawit Berarti Dia juga memang Petani Karet Tapi pasti punya Kebun sawit Atau dia Petani Padi Pasti punya Kebun sawit Nah kalau di desa Yang punya kebun sawit Punya Industri perkebunan sawit Pasti punya itu Nah itu yang Sebenarnya kan Harus didorong Saat ini SPKS Sama Satu lagi Perjuangan Kawan-kawan SPKS Soal bagaimana Kemudian Data Mengenai Informasi Petani sawit Siapa Dimana Dan lokasinya Bagaimana Itu menjadi Bahan Untuk Pemberdayaan Peningkatan kapasitas Pendampingan Dan penguatan Nah itu yang sedang Didorong Ya Saya kira Makasih banyak Bro Ini intinya Ya Tengkula itu Dimana-mana Begitu ya Melakukan Hal yang buruk Dengan cara yang baik Itu kebalikannya Politisi Kalau politisi itu Melakukan hal yang baik Dengan cara yang buruk Nah seharusnya Pemerintah itu kan Bertindaknya ya Jangan seperti politisi Jangan seperti Tenggulakan Gitu Karena itu memang Pemerintah ini Dicerahkan Bagaimana memproteksi Itu ya Memproteksi Petani Kelapa sawit itu ya Saya kira Demikian Dan Nanti kita bisa Ketemu di Tema-tema yang lain Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih